Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para recent lover, djs lover dan para rakyat amor dimanapun anda berada Alur cerita tv selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru sebut Raybong dan Sandrina Baiklah di malam hari ini Bang Mimin ingin memberikan sebuah kabar yang sangat menyedihkan nih para sahabat ya Ini tolong didengarkan untuk para haters Sandrina Nah Bang Mimin tidak tega nih liatnya saat Sandrina sedang tag Inilah yang terjadi sesuatu yang sangat-sangatlah mengkhawatirkan ya para sahabat ya Namun sebelum kita kupas dan kita bahas yang baru menemukan channel ini Untuk selalu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama Disini Bang Mimin ingin memberikan sebuah kabar yaitu seperti biasa nih para sahabat ya Ada rating dari channel SMP terbaru yaitu di hari Sabtu 12 Juni 2021 Untuk S-All nya yaitu dari jendela SMP ada di posisi 14 Nah ternyata terlempar dari posisi 10 besar nih para sahabat Tapi walaupun seperti itu kita tetap bersyukur karena di sebelumnya dari jendela SMP terlempar dari 20 besar Wah sangat gawat sekali nih Untuk top 5 stasiun TV Sabtu, RGTS, JTV, Indosiar, MNC TV, dan ANTV nih tentunya ya Next disini ada kabar lagi dari Bang Mimin nih Untuk rating DCS di hari Minggunya ya para sahabat ya Dilansir dari Indotv Transminggo Olfik ya Tampaknya dari jendela SMP disini ada di posisi 18 Wah turun lagi nih para sahabat Ayo dong semuanya semangat dari jendela SMP harus bisa dong Menaikan rating dari jendela SMP semakin hari semakin turun nih gimana nih Tampaknya di posisi pertama tetap diduduki oleh ikatan cinta nih Lamaran Lesti dan Bilar waktu di Indosiar kemarin Kemudian jala perjalanan cita cute Indosiar restu keluarga Leslar Wah tampaknya dikuasai oleh Leslar ya di hari kemarin Pokoknya kita harus tetap semangat Walaupun keadaan apapun yang terjadi terkepada dari jendela SMP Semuanya harus nonton dong Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Hanya di SCTV 1 untuk semua Kemudian next disini ada kabar Untuk episode hari ini Nah gimana nih para sahabat dan silover episode hari ini Seru sekali kan Aduh Joko tangan Bulan diapain sih di uwul-uwul ya Ada caption yang seperti itu nih mau nanya itu termasuk skenario atau improv ya Makasih 10 ribunya guys I love you so much Nah tampaknya ya hari ini adalah scene yang sangat-sangatlah menyenangkan ya Karena si Wulan bertemu dengan Joko Akhirnya bisa nyusul Untuk liburan ke puncak ya Wah pengen tahu dong Min judul lagunya apa Kesempatan dalam kesenangan Lanjutkan wah Banyak sekali yang senang pokoknya untuk hari ini Pokoknya yang tidak nonton itu sangat menyesal dong hari ini Selagi bisa kenapa enggak lanjutkan Dua periode dari jendela SMA Wah pokoknya nanti seru sekali Kalau bakalan ada dari jendela SMA ya Pokoknya tambah semangat lagi dong Semangat 45 dong para sahabat Dresonver dan DJ Slover tentunya ya Gemes banget Padahal selamat Min doain ya Rindra bisa kayak gini wah Aduh tadi enggak fokus nontonnya Bikin baper sekali nih Pokoknya yang bikin couple spesial Wah The best pokoknya Wih Tadi sangat-sangat lah Bikin kita semuanya semangat lagi nontonnya Untuk next episode ya Joko seneng dengan tangannya Wulan tuh Joko pas buka topi gila ganteng banget ya Dabaknya neng sang-sang pas buka topi Beuh pokoknya Kedua ini adalah pasangan yang sangat-sangat lah serasi Yang tidak bisa bakal dipisahkan oleh apapun itu Wah pokoknya Yang satu ganteng yang satu juga cantik Pokoknya cocok deh ya para sahabat ya Pokoknya cocok 100% Enggak ada yang tidak cocok nih dari Sandrina Atau si Wulan dan Joko nih Next disini Tampaknya si neng sandi ini Dikunjungin oleh Kak William ya Stephen William ya Tampaknya mereka membuat sebuah tiktok bareng tuh Kompak selalu sehat selalu Kak William Stephen William Dan yang sandinya ya tentunya ya Kak Stephen William ya Oke lah Ngetik toknya dengan yang sandrina Kok bisa mereka barengan Pantes akhir ini Stephen sering like fotonya sandi Seneng deh liatnya Pokoknya kekompakan mereka Selalu terjaga ya persahabatan mereka ya Ada yang berkomentar nih Lagi kayaknya mereka Nginap di hotel yang sama Iya gak sih Si WK-WK-WK Iya kan Sama-sama bule Pokoknya Keteruan bule yang sangat kita cintai ya Si bule dua ini Wah Akhirnya raja dewasa dan kanyak kecil Bertemu WK-WK-WK Gak kabar Dilihat mereka ya Sandi yang lincah Ketemu si Stephen Yang kaku Nah next disini Tampaknya ada pengakuan dari Kak Stephen William nih Para sahabat Nampaknya Kak Stephen aja Merasa minder nih Berada di dekat sandrina Wah Gimana nih penjelasan dari Kak Stephen William nih Para sahabat ya Ya sama sandri Nggak aja Kak Dua sih Tapi malu Kalau bikin tiktok Kalau saya ini Coba tekeran Nggak itu Karena nggak ngerti Gue cuget-cuget gitu Nah Tampaknya itu tadi Bikin tiktoknya adalah Suatu hal yang tidak disengaja ya Si Kak Stephen William Dipaksa oleh neng sandi tuh Katanya malu Karena Kak Stephen ini Tidak bintar cuget ya Para sahabat ya Wah Demi apa sih Mimin di fallback Stephen Iri ya Aku tuh Para sahabat ya Pokoknya Ini adalah Idola kita semua Kaum remaja ya Tentunya Untuk DJ's lover deh Next Disini Ada kabar Intinya Pada hari ini ya Para sahabat ya Yang ingin Bang Mimin sampaikan Yaitu di saat BTS nya Si Sandrina dan teman-teman Sedang berjoget Ini ya Menari saat perpisahan Sekolah SMP Lima Sila Dan SMP Nusa Bangsa Nah Disini Bang Mimin dibikin Salfok nih Para sahabat Tuh 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 Tampaknya disini Si Sandrina sedang Memegangin perutnya Ya waduh Waduh Pokoknya Sekar-sekarlah Profesional sekali ya Para sahabat Yang cantik ini Walaupun terlihat Dia terlihat Sedang sakit Dia tampaknya Tuh Para sahabat Tapi tetaplah Profesional Tetap melanjutkan Ini ya Teknya Tek mereka ya Nah Tuh 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 Pokoknya Anak kesayangan Mimin Nih Sangat-sangat Adalah Kasian sekali ya Para sahabat Pokoknya Kita doakan Yang terbaik Buat Neng Sandi Tuh Bikin haru Sekali Wah Pengen nangis Aja nih Pas nonton BTS DJS Yang scene ini Jujur Salfok banget Sama Sandi Dari awal Sampai akhir Dan dia Kayak Nahan sangit Kihakit gitu Dan dari sini Pen banget Para hater Itu Tau gimana Berjuangnya mereka Di balik Scene-scene DJS Itu gimana ya Kerja keras mereka Yang kayak gini aja Masih pada banyak Yang nge-wechat ini Itu Tapi mereka Nggak ngerasain Gimana rasanya Kalau di posisi itu Ya Para sahabat Disitu Mimin lupa Naruh WM Kalau repose Nah tampaknya Disini Ada komenteran Dari para Sahabat DJS Lover Ya Para sahabat Ya Allah Hadi gua Yang satu ini Nah kami Kalau merasa Sakit Jangan kau Paksa Begitu aja Kasian kamu Nak Saya liatnya aja Tidak tega Buat para PP hater Kalian Nasi belum puas Nge-wechat orang Yang nggak bersalah Sama sekali Apa kalian tega Lihat tega Lihat Sandi Begitu Hayulah Kita belum tentu Bisa seperti Sandi Dia pandai Menyembunyikan Rasa sakitnya Demi kita semua Demi kita menghibur Semuanya Artis-artis Kesanganan kita Ini sampai segitunya Pokoknya Semangat Buat Neng Sandi Dan semuanya Pokoknya Semoga saja Lelahmu hari ini Bisa memberikan Kamu Menjadi Lilah Yang jelas Para sahabat Diberikan Apa yang Mereka inginkan Pokoknya Kayaknya Side-stead Biasanya Kalau habis makan Atau minum Ataupun Nggak sam Selalu Lompat Alhasil Sakit Itu perutnya Biasanya Pada Nyebut Sesudukan Atau Side-stead Aku Sering kayak gitu Istirahat aja dulu Biar nggak sakit Pokoknya Tetap Semangat Tetap Kompak Para anak-anak DJS Kesayangan Bang Bimin Dan kita Semuanya Mungkin sampai sini dulu Yang bisa Bang Bimin sampaikan Kita doakan saja Yang terbaik Dan sehat Sehat saja Yang yang sandi Dan yang lainnya Sampai sini dulu Yang bisa Bang Bimin sampaikan Bang Bimin akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa